Kalau kita sudah bilang bismillahirrahmanirrahim, maka dalam keadaan apapun saja, semenderita apapun saja, sesetres apapun saja kita, seterpepet apapun keadaan kita, seterinjak-injak kayak apapun saja hidup kita, kita tetap bismillahirrahmanirrahim, kita tetap meyakini bahwa Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Terima kasih. Nah, ada enggak contoh-contoh di mana Allah bertindak kepada wali yang disakiti itu, kepada orang yang menyakiti wali itu? Oh iya, jadi apa ya, ya orang Jawa kan tahu istilah kualat, istilah kualat. Nah kualat itu, jangankan kepada wali Allah, kepada manusia yang biasa saja akan ada kualat. Nah kepada wali juga akan seperti itu, gitu ya. Jadi, sebentar ya... Entah bagaimana bentuk genderang perangnya Allah ya, entah bagaimana bentuk balasan Allah, tapi itu kan janji Allah sendiri. Betul. Jadi, ini berarti bukan hanya golongan-golongan yang sedang bertengkar di Indonesia, Pak. Barang siapa menyakiti wali-wali melalui penjajahan terhadap bangsa para wali itu. Betul. Wali-wali kan se-Indonesia banyak sekali nih. Betul. Habib-habib banyak sekali turunan Rasulullah pada tiga level tadi. Terus kalau ada negara lain ngapu sih kita, ada kekuatan-kekuatan internasional, koalisi atau apapun saja, apakah Amerika, apakah China, atau siapapun, yang menyakiti bangsa kita sehingga para wali dan para habibnya itu ikut tersakiti. Maka kan Allah yang tidak terima kalau menurut itu tadi. Betul. Betul. Bisa berupa bencana. Bisa berupa... Iya, bisa berupa bencana, bisa banjir, bisa yang merata itu, yang bencana bisa banjir, bisa ada pacaklik, bisa ada kesulitan-kesulitan, tapi yang personal bisa orangnya tersebut mengalami sakit, bisa orangnya, ya, yang tidak kita duga lah. Bisa seperti itu. Jadi Pak Muzammil, Mas Yilmi, ini kita bukan sedang menikmati pertengkaran atau permusuhan di antara bangsa kita. Kita ini, saya ini sedang, bukan juga sedang memastikan Allah akan membalas apa tidak, karena itu urusan Allah, karena itu haknya Allah 100 persen. Saya cuma menjadi optimis, menjadi bergembira, bahwa Allah juga akan ikut bertindak atas semua gedoliman kepada manusia, terutama yang menyangkut para wali dan habaibnya. Betul. Kan tidak mungkin Allah tidak mencintai Habib sebagai yang mencintai para wali. Betul. Kan tidak mungkin. Luwong Allah yang bikin Nur Muhammad, terus Allah menciptakan Ruh Muhammad, Allah menciptakan Muhammad bin Abdullah. Terus dengan turunannya semua, kan gitu. Berarti kan mereka berada di dalam ruang cintanya Allah, sedemikian rupa. Sehingga teman-teman semua, semua pertengkaran yang selama ini kita alami atau kita baca atau kita dengarkan melalui medsos, melalui televisi, melalui apapun itu, saya minta kita optimis bahwa semua berada di dalam rangkuman langitnya Allah tadi, kan gitu ya. Dan optimisme saya bukan karena Allah akan membalas. Tidak hanya itu, karena Allah juga rohman rohim. Jadi, kalau kita sudah bilang bismillahirrahman rohim, maka dalam keadaan apapun saja, semenderita apapun saja, se-stres apapun saja kita, se-apa ya, se-terpepet apapun keadaan kita, se-se-terinjak-injak kayak apapun saja hidup kita, kita tetap bismillahirrahman rohim. Kita tetap meyakini bahwa Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Jadi, kan ada kemungkinan membalas itu dengan kasih sayang, bisa nggak Pak? Bisa kasih sayang, tapi juga ada ya hukuman. Saya punya guru, gitu ya. Yang saya yakin guru saya itu wali. Nah, satu saat dulu pernah ditangkap polisi, gitu ya. Karena tidak mengikuti kemahuan pemerintah. Dan bilang tenang-tenang saja. Tapi akhirnya, polisi yang menangkap itu gila. Nah, itu balasan Allah Ta'ala. Nah, akhirnya kiai saya itu dikeluarkan dari penjara. Karena polisinya gila. Jadi, Mas Elmis, jangan sekali-sekali menyakiti Pak Muzammil. Yang gila, lah. Itu kan sangat berat kalau gila, itu. Berat sekali. Nah, kita kan punya teman di Purawar Jogiai yang mau digerpek oleh kepolisian daerah, tapi kemudian mereka kan mobilnya malah kecelakaan semua. Kecelakaan di sana, ya. Atau begitu sampai ke pesantrennya, malah yang mereka lihat ada laut. Laut selatan, misalnya. Betul. Dan seterusnya, kan gitu. Jadi, nah itu semua tidak bisa kita pastikan secara akademis atau secara ilmu modern. Itu semua urusannya adalah optimisme dan keyakinan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.